Kekaisaran Romawi adalah kekaisaran terbesar di dunia yang berdiri sejak tahun 31 sebelum Masehi hingga tahun 476 Masehi. Kekaisaran ini mencapai masa-kemasanya pada tahun 117, di mana populasinya mencapai 20% dari total populasi dunia dengan wilayah seluas lebih dari 5 juta km persegi. Namun, sejak akhir abad ke-2, kekaisaran Romawi mulai menunjukkan tanda-tanda kemunduran hingga akhirnya runtuh pada tahun 476. Apa yang menyebabkan runtuhnya kekaisaran ini? Bagaimana kisah awal mula hingga akhirnya kekaisaran ini benar-benar runtuh? Keruntuhan kekaisaran Romawi berawal ketika terjadi krisis kekaisaran, atau juga dikenal sebagai krisis abad ke-3 pada tahun 235 hingga 284. Sebuah periode di mana kekaisaran Romawi hampir runtuh di bawah terpaan invasi, perang saudara, wabah penyakit dan masalah ekonomi. Krisis tersebut dimulai dengan pembunuhan kaisar Severus Alexander di tangan pasukannya sendiri pada tahun 235. Pada tahun 268, kekaisaran Romawi terbagi menjadi tiga dan ketiganya saling bersaing satu sama lain, yaitu, kekaisaran Galia, kekaisaran Palmyra, dan kekaisaran Romawi. Kemudian, ada sekitar 26 orang yang mengklaim gelar kaisar, yang sebagian besar adalah jenderal tentara Romawi. Kedua puluh enam orang ini secara resmi diangkat oleh senat Romawi sebagai kaisar pada periode tersebut. Hingga pada akhirnya, Aurelianus, seorang kaisar Romawi yang memerintah dari tahun 270 hingga 275, menyatukan kembali kekaisaran yang terpecah. Diokletianus, naik tahta pada tahun 284, yang menandakan akhir dari krisis abad ketiga. Salah satu langkah pertama Diokletianus sebagai kaisar adalah melakukan reformasi politik dan administratif yang cukup radikal. Ia membagi kekaisaran Romawi menjadi dua bagian, barat dan timur. Ia juga mengangkat Maximianus sebagai kaisar dan memberi gelar Agustus kepadanya. Diokletianus memerintah di bagian timur, sedangkan Maximianus di bagian barat. Setiap Agustus memiliki seorang cesar sebagai wakilnya yang diangkat untuk membantu mengelola pemerintahan. Langkah ini dikenal sebagai tetrarki yang artinya pemerintahan empat. Diokletianus mengundurkan diri pada tahun 305, ia menyerahkan kekuasaan kepada rekannya Maximianus dan Konstantius Lorus. Meskipun tujuan Diokletianus untuk memperkuat kekaisaran Romawi berhasil untuk sementara waktu, tetrarki yang kompleks dan sistematisasi birokrasi yang diperkenalkannya tidak bertahan lama setelah pengunduran dirinya. Konstantinus melakukan berbagai reformasi untuk memperkuat kekaisaran Romawi. Dia merestrukturisasi pemerintahan, memisahkan otoritas sipil dan militer. Untuk memerangi inflasi, dia memperkenalkan Solidus, koin emas baru yang kelak menjadi standar mata uang Bisantium dan Eropa selama lebih dari seribu tahun. Konstantinus membangun kediaman kekaisaran yang baru di Bisantium dan mengganti nama kota itu menjadi Konstantinopal. Kota ini nantinya menjadi ibu kota kekaisaran selama lebih dari 10 abad, kemudian, kekaisaran Romawi Timur yang terbentuk kelak dikenal sebagai kekaisaran Bisantium. Pada tahun 410 Masehi, bangsa Visigot, yang dipimpin oleh Alarik, berhasil mengepung dan menjerah kota Roma. Alarik adalah seorang pemimpin Visigot yang awalnya merupakan sekutu kekaisaran Romawi, tetapi setelah serangkaian ketegangan dan konflik dengan pihak Romawi, ia memutuskan untuk menyerang ibu kota Romawi. Pasukan Visigot berhasil mengepung kota Roma dan setelah beberapa waktu berhasil masuk ke dalamnya. Kota Roma, yang dianggap sebagai simbol kekuatan Romawi, mengalami penjarahan dan penghancuran. Peristiwa ini mengejutkan dunia barat karena ini adalah kali pertama dalam hampir 800 tahun sejarah Romawi, kota Roma jatuh ke tangan musuh. Kemudian, pada tahun 429 Masehi, suku Vandal yang dipimpin oleh raja mereka, Genseric, melintasi selat Gibraltar dari Spanyol dan menyerang provinsi Romawi di Afrika Utara. Mereka menaklukkan wilayah-wilayah penting seperti Kartago, yang merupakan pusat politik dan ekonomi di wilayah tersebut. Penaklukan ini menyebabkan Romawi kehilangan kontrol atas Afrika Utara dan memutus jalur perdagangan yang vital antara Romawi dan Timur Tengah. Sebelum kedatangan suku Vandal, Afrika Utara merupakan pusat perdagangan yang penting antara kekaisaran Romawi dan wilayah-wilayah di Mediterania Timur. Pada tahun 455 Masehi, raja Genseric memimpin pasukannya ke kota Roma setelah menandatangani perjanjian dengan kaisar Romawi, Petronius Maximus. Perjanjian ini memberikan persetujuan kepada pasukan Vandal untuk memasuki kota Roma dengan cara damai. Namun, setelah memasuki kota, pasukan Vandal malah melakukan penjerahan. Pada tahun 476 Masehi, Odo Haser, seorang kepala suku Jermanik yang merupakan anggota suku Skiri, menggulingkan kaisar Romawi Barat terakhir yang bernama Romulus Agustulus. Romulus Agustulus adalah kaisar Romawi Barat yang berkuasa hanya selama beberapa bulan sebelum digulingkan oleh Odo Haser. Odo Haser mengangkat dirinya sebagai raja Italia. Ia mengendalikan Italia sebagai pemerintahan di luar kekaisaran Romawi, tetapi tetap mengakui pemerintahan Romawi Timur. Banyak sejarawan pada umumnya menganggap peristiwa ini sebagai akhir dari kekaisaran Romawi Barat. Setelah kejatuhan Romawi Barat, Romawi Timur menjadi satu-satunya sisa kekaisaran Romawi yang bertahan. Kekaisaran Romawi Timur, di bawah pemerintahan kaisar-kaisar Bisantium, terus mempertahankan kedali atas wilayah-wilayah yang mereka kuasai di sekitar Mediterania Timur, Anatolia, dan Balkan. Meskipun mereka mengalami tekanan dari berbagai suku dan kerajaan di sekitarnya, kekaisaran Bisantium berhasil bertahan selama berabad-abad. Hingga pada abad ke-7 Masehi, kekaisaran Bisantium menghadapi ancaman serius berupa ekspansi dari kehalifahan. Dalam serangkaian pertempuran dan konflik, wilayah-wilayah Bisantium di Timur Tengah berhasil direbut oleh kehalifahan Arab. Meskipun kekaisaran Bisantium terus berjuang melawan ancaman luar dan pertempuran internal, mereka sanggup terus bertahan. Namun, pada tahun 1453, Konstantinopel jatuh ke tangan Kesultanan Rutsmania. Penaklukan Konstantinopel oleh Sultan Mehmed II ini menandai akhir dari kekaisaran Bisantium yang telah berdiri selama lebih dari 10 abad. Dan demikianlah sejarah runtuhnya kekaisaran Romawi. Keruntuhan kekaisaran tersebut menjadi transisi dari satu era ke era berikutnya, menciptakan perubahan peta politik, sosial, dan budaya yang akan membentuk masa depan peradaban manusia. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Kami merupakan channel baru yang masih berkembang. Jika Anda memiliki kritik dan masukan, atau Anda memiliki saran apa yang akan kita bahas selanjutnya, jangan ragu untuk menuliskannya di kolom komentar. Kami akan selalu terbuka dan berusaha menjadi lebih baik setiap waktu. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih telah menonton!